Didahului dengan penyerangan piagam penghargaan kepada desa wisata yang telah mengikuti penilaian anugerah desa wisata Indonesia yakni desa wisata kuningan, desa wisata mudangan, dan desa wisata bajerbang tahun terjun yang sekaligus sebagai desa binaan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif Kepada perwakilan dipersilakan mengambil tempat Kepada perwakilan dari desa wisata, Kepala Desa Kuningan dipersilakan Kepala Desa Tal Perjo dan dari perwakilan desa wisata mudangan dipersilakan untuk mengambil tempat untuk menerima penyerangan yang akan diserahkan oleh Bapak Suwendo Inarso, SSTP KMSI Kami persilakan Ya, sekali lagi kepada Kepala Desa Kuningan Kepala Desa Natal Perjo dan perwakilan dari desa wisata mudangan dipersilakan untuk mengambil tempat Yang pertama ini dari desa wisata kuningan diwakili oleh Kepala Desa Kuningan Sudah didokumentasikan untuk berikutnya dari Kepala Desa Tawang Rojo Badirba menerima penghargaan yang diberikan kepada Bapak Suwendo Inarso, SSTP MSI Tepuk tangannya, dipersilakan Sudah didokumentasi Dan berikutnya adalah dari Desa Wisata Mudangan perwakilannya adalah Mas C yang menerima penghargaan langsung diserahkan dari Bapak Indro Sen Kepala Desa Kuningan dan ini adalah penghargaan kepada desa wisata yang telah mengikuti penilaian anugerah desa wisata Silakan untuk yang mau berfoto bersalah Pak Uda atau Bapak-Bapak yang lain dipersilakan yang menjadi dokumentasi sejarah Tunggu Pak Eko Dan untuk yang lainnya dipersilakan mungkin dari ibu-ibu masyarakat sekitar dipersilakan Sekali lagi dari Desa Wisata Kuningan Desa Wisata Mudangan dan Desa Wisata Badar Bantang Rojo sebagai Desa Binaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing Dan selanjutnya Sekali lagi penghargaannya disimpan nanti dipajang di keurangan begitu Dan untuk selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinaswa Wisata Kebudayaan Pemudaan dan Melaraga kepada Bapak Indro Bapak Sulidro Inan Soa SSTPMS ini silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sihat, selamat sihat, selamat sihat, selamat sihat, selamat beranggap dari beliau masih cuman senyum-senyum tapi banyak yang disimpan dari beliau disimpan dengan suara kasut, disimpan dari beliau yang saya mempati masih kowehadi yang tadi Pak Uda menyampaikan malang melintang gitu ya ya malang itu lintar ya, pengagum ya semangat-mangat ya semuanya Pak Uda, rekan-rekan pengurus modalis dan semuanya yang sehat walafiat, yang berbahagia, gak tau ini berbahagia bener atau belum yang pasti kita seturi hari ini kita di tempat yang luar biasa ini di tempatnya Agus Haikal, Udiwa Agus Haikal kalau saya mau undang-undang kumpul ini pikir koko-koko terkenan ini kita ingin ngeles di sana, ngebandung bahkan tapi Pak Tersunggus, teman-teman Pak Tadu bisa berkumpul di tempat luar biasa ini, di tempatnya Saya Abu Asa ini adalah tempat di mana saya penopoli leluh bergu jadi di tempat yang tidak main-main dan kita bersyukur Allah menghadirkan kita bertemu di tempat luar biasa ini semoga membawa berkah untuk ke tempat kita lebih baik lagi rekan-rekan yang saya hormati, mokotimahnya itu saja kepada saya, singkat-singkat saja saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kiranya menjadi bahan informasi itu kita semuanya jadi kita bersyukur kalau melihat di perintah tren COVID ini sudah mulai menurun ya, sudah mulai membaik nah sudah mulai membaik berarti ini adalah harapan besar untuk pariwisata segera bangkit nah ketika sesuatu itu membaik pasti ada sisi lainnya misalnya BCA atau Hake, karena COVID tidak ada BCA, aman jadi wisata bangkit diiringi undangan BCA atau Hake itu sebuah konsep wajil logis alam yang hari ini juga kita semua menyaksikan empat desa kita yang ikut arah berat desa wisata mendapat berharga khusus dari Pak Menteri harapan saya ketika empat desa ini sudah mendapat beratang dari Kemen Paling Maha bahwa rekan-rekan yang lain harus segera menyusul jadi empat ini adalah saudara kita yang harus kita sembuyuk dan penjelenhan segera menyusul itu harapannya jadi bukan pesaing ini jadi bukan berbicara tentang mana yang lebih baik dari yang lain bagi saya semuanya mempunyai peruang yang sama nah tiga desa, tadi di Kumingan, Mudangan, sama satunya Baderbang ya, Tawak Ujol itu sudah otomatis akan menjadi desa binaan Kemen Paling Maha Rekra akan menjadi perhatian khusus untuk dikawal nah desa serang yang sudah masuk 50 besar rasional itu adalah jagonya Indonesia untuk berita rasional nah yang harus kita lihat dari sisi itu kita bersyukur bahwa kita akan terangkan kita akan terangkan kita sendirinya penjelenhan juga akan dengan sendirinya yang kita terangkan jadi ketika melihat desa serang dikunjungi Pak Menteri tiga desa mendapat penghargaan yang berupa disertifikan dari Pak Menteri ini adalah orang besar berita untuk bangkit dari dunia pariwisata berita saat ini mendapat perhatian besar dari Kemen Paling Maha Rekra dari provinsi karena memang potensi kita sebenarnya luar biasa baik potensi alam maupun sebudaya manusianya nah tugas kita ya terus berpenang, terus belajar terus belajar, terus mengasah dan tetap bertahan ya tetap bertahan, tetap listrik omat yang sebenarnya ini bahasa menyakitkan karena sudah berapa tahun kita akan terpuluh tapi bahasa saya tetap harus menyemangkali penjelenhan dan walaupun penjelenhan bahaya kuala jelas ngomong karena video yang ada situasi lapangan tahu saya, saya ketemu Pak Daus di penyakit, Pak Daus ada ya? itu saya lihat Pak Daus tinggal berdua sama temannya lainnya sudah tapi selalu tentu Pak Daus semangatnya yang luar biasa nah teman-teman yang lain hal positif seperti itu yang terus harus kita jaga nah yang kedua barangkali titik poinnya ada bahasa yang sangat menarik dari Pak Lurah tadi bahwa Pak Lurah mendukung penuh pengembangan wisata di desa kuningan ini nah rekan-rekan penjelenhan ada di desa masing-masing penjelenhan bergabung dalam polda vis tetap saya menyarankan penjelenhan bisa menjalin hubungan baik sebaik-baiknya dengan kepala desa kenapa? karena kepala desa ini adalah istilahnya pemerintah desa itu badan hukum publik yang mewakili negara untuk mengelola pemerintah di tingkat terbawah nah tidak bisa lindah Pak Daus harus terkait, terhukum dengan pemerintah desa selamat menikmati